Oke teman-teman, kemana di GBS sama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi sinyal yang hilang atau mungkin sinyalnya yang gak ada ya dan ini bisa berguna untuk kalian yang lagi di perjalanan atau mungkin rumahnya di pelosok atau mungkin rumahnya beton kayak saya pak dan langsung saja kita mulai tutorialnya, disini saya pakai hape merek Samsung ya dan kita ke setting saja intinya, pokoknya di settingnya bisa beda-beda ya setiap hape ya nama juga beda-beda ya dan disini kita ke jaringan seluruh seluruh saja bung dan disini saya saranin sih gak nyalain data roaming karena ya kalau misalnya kalian lagi internetan ya pulsanya ya kesedot pak ya dan nama poin aksesnya kita ganti ke kalau bisa sih yang ini sih kalau mau ya kalau mau ke yang bawah, pokoknya kalau bisa diganti-ganti aja deh jadi itu adalah tipsnya pertama ya kalau misalnya diganti, ganti aja nama poin aksesnya atau mungkin di setting disininya ya setting disininya mau ppn atau mungkin proxinya mau diatur portnya juga terserah ya bisa dan tips yang kedua adalah mengganti atau mengubah mode jaringan semakin tinggi kualitas jaringannya semakin bagus contohnya 3G sama LTE bagus mana bang? LTE lah jelas karena LTE adalah 4G kalau misalnya 2G sama 3G ya lebih bagus 3G sih cuman disini saya mode jaringannya tuh gak bisa hanya 4G atau 4G only gitu kan licik nih Samsung letapaan ya kan dan disini jadi saya pilih yang paling atas aja kalau misalnya kalian yang paling atas ini yang paling atas ini jelek ya kalian bisa hanya 3G doang karena ini gak bisa 4G only gitu kan kalau 4G only wow makin gila sih pak speednya ya sinyalnya makin tarik juga kalau katakan Sunda dan disini yang tips ketiga adalah mengubah operator jaringan dan disini ada dua cari jaringan atau pilih secara otomatis kalau misalnya cari jaringan itu ya nanti tiba-tiba begitu di klik ya oke saya tunjukin disini nah ini gak akan beres-beres gitu kan loadingnya terus aja muter ke gini nah terus caranya gimana bang? kalian back dulu ya operator jaringannya kalian select dan kalian pilih yang pilih secara otomatis ya nah nanti akan tertulis di bawah sini terdaftar di jaringan dan setelah itu ya setelah menerapkan tips yang tadi Insyaallah sinyal yang tadi gak ada jadi adaan ya mungkin karena saya ini pakai ini pakai wifi dan sebenarnya ini belum dites juga sih kalau misalnya kalian udah terbukti ya silahkan komen juga bisa atau enggaknya jadi ini bisa untuk sinyal yang hilang atau mungkin hanya panggilan darurat atau emergency call only atau ya mungkin yang gak ada sinyal emergency call terus ke pelosok atau internetnya kurang kenceng atau sinyalnya kurang dan jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial berkasiat dan thanks for watching bye bye selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!